Halo kembali lagi di YouTube channel aku Salma hari ini aku mau nge-review produk O2O yang aku beli dari official store-nya di Cina dan aku kira bakalan nyampe ke Indonesia itu bakalan 2 minggu atau seminggu gitu kan ternyata enggak sore kemarin itu barangnya udah nyampe di rumah aku dan aku hari ini cuma mau nge-review aja barang-barangnya bagus apa enggaknya untuk tutorial one band makeupnya di video selanjutnya lihat dong barangnya banyak banget yang aku beli langsung aja aku mau nge-review produk O2O oke yang pertama aku mau nge-review O2O drop foundation fondatenggoat itulah aku takut salah bacanya dan aku belinya itu shade nomor 2 harganya Rp44.500 Oke bentukan si fondationnya tuh kayak gini pake pipet gitu dan warnanya aku tuh pilih warna 2 itu yang paling gelap coy tapi disini masih putih banget bro kulit aku kan sawo matang gitu kan aku tulungin disini lihat guys si fondation itu putih banget di kulit aku numpang banget dan si tekstur fondationnya itu cair banget lihat jadi dia tuh bercucuran kebawah gitu please deh ini putih banget di aku gimana dong kalau diaplikasikan di muka aku aku bakalan kayak apa dan wanginya itu nggak wangi menyengat banget jadi ini wangi biasa aja gitu nggak menyengat sama sekali nggak ada parfum-parfumnya sama sekali aku disini mau nge-review si concealernya aku pesen yang nomor tiga untuk harga si concealer dari O2O ini hanya Rp17.000 doang Oke ini bentukan dari concealernya kirain aku nomor tiga itu paling gelap ternyata enggak ini nomor tiga itu masih putih banget lihat dong lihat dong lihat Nah untuk concealernya juga ini tuh agak cair gitu ya tapi warnanya kirain aku bakalan putih banget ternyata ini agak gelap ya daripada si fondationnya kalau si fondationnya bener-bener putih banget dan bau concealer dengan fondation itu sama memang hampir sama gitu enggak ada pewanginya enggak bau menyengat gitu selanjutnya aku mau nge-review dari Rose gold two-in-one matte lipstick and liquid lipstick dan aku pilih shade yang RGL-L05 dan ini bentukannya jadi ini untuk liquid dan ini untuk lipsticknya Oke aku lupa untuk harganya untuk harga lipstick se-cute ini semewah ini harganya itu cuman Rp18.000 doang coy ini yang liquidnya sumpah cantik banget warnanya aku gak nyangka ya cantik banget aku gak salah pilih warna berarti ya dua kegunaan yang ini liquid dan yang satu lagi lipstick biasa aku cinta banget nih buat lipsticknya warnanya tepat banget aku suka banget sama warnanya dan stekturnya itu lembut banget selanjutnya aku mau nge-review dari eyeshadow O2O for color eyeshadow harga dari eyeshadownya cuma Rp35.000 doang coy Oh my God cantik banget coy lihat dong ada empat warna gitu ya cantik banget yang shimmer tuh yang ini doang yang coral normal doang yang lainnya enggak shimmer pertama yang ini dulu dua yang ini tiga hitam ini yang shimmer oke ini warna-warna dari eyeshadownya menurut aku pigmented banget ya apalagi yang hitam ini dan yang yang shimmer ini yang peach nya tapi kalau yang ini menurut aku biasa aja be aja gitu ya aku beli rose gold waterproof liquid eyeliner dari O2O harganya itu cuman Rp18.000 doang coy Oh bagus banget ya Allah jadi ini kayak pulpen gitu pen gitu kan bagus banget nggak ngerti lagi deh si eyeliner nya itu cair banget ya kita terus nombor dulu kering kayaknya aku ada gold mascara instant oversize volume mascara harganya itu cuma Rp22.000 murah kan ngerti lagi dah Oh my God cantik banget Oh lihat dong ini brushnya itu kayak gitu kecil-kecil gitu biasanya kalau brushnya kecil-kecil kayak gitu emang bervolum gitu nggak tahu sih aku belum pakai ya selanjutnya dari brush on O2O aku pilih shade yang nomor 5 powder blush ini tuh plastik ya ini brushnya dan kalau dibuka disini ada kacanya dan disini ada brushnya aku blushnya biasa aja nggak ngajar oke blush on nya itu powder banget dan nggak ada shimmernya oh iya lupa blush on nya harganya itu Rp29.500 aku disini beli high glitter love high glitter powder dari O2O harganya itu Rp48.000 aku beli shade yang nomor 5 pink glow oh my god cantik banget dong tolong ini cantik banget love gitu oke disini ada kacanya gitu tapi kacanya ada plastiknya gitu deh dan ini high glitternya warna rose gold oh my god bagus banget selanjutnya aku beli loose powder O2O oke disini aku pilih shade yang nomor 2 oke harga powder ini tuh Rp29.500 oke disini kita dapet si blushnya lembut banget sumpah kecil lembut banget ih lembut banget ih ini tuh masih di stiker ya powdernya itu mau bedak bayi di Indonesia gitu loh dan ini warnanya terlalu kuning deh menurut aku buat aku aku mau cobain di foundationnya jadi kuning coy oh my god yang terakhir aku dapet ini dapet apa sih namanya tuh padahal aku nggak beli tapi aku dapet si beauty blender dari O2O ini tuh cantik banget liat pake plastik dong niat banget dong aku mau buka oh iya kayak beauty blender biasa aja gitu oke aku udah mereview semua produk dari O2O yang aku beli oh iya total semuanya yang aku beli itu adalah cuma Rp264.000 doang nanti setelah video ini aku bakalan buat video tutorial One Brand Makeup O2O kalian tunggu aja video selanjutnya oke terima kasih sudah menonton video kali ini jangan lupa kalian like comment dan subscribe dan jangan lupa kalian klik tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku bye subscribe subscribe Terima kasih telah menonton